Well, 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 welcome back guys Nah, karena banyak banget yang udah nanyain alo cerita dong gua swell star Nih, langsung mimin buatin episode 109 dan 110 Padahal mau nunggu 3 episode Tapi karena udah pada gak sabaran Jadi, yuklah tanpa perlu panjang lebar lagi Cari posisi selonjuran yang paling nyaman Inilah waktunya kita baku hantam Setelah mendengarkan penolakan ketiga pejuang bumi bergabung dengan aliansi tentara bayaran Dan justru memilih menjadi anggota eksternal Jelas membuat Mingyu sedikit kecewa Terlebih lagi keputusan yang dilakukan ketua Changbo untuk merekrut mereka bertiga Tidaklah masuk akal Dengan alasan bahwa kekuatan pejuang bumi masihlah jauh dibandingkan anggota elit Meski Changbo sendiri membenarkan ucapan barusan Akan tetapi menurutnya Dia tidaklah perlu meremehkan kekuatan Lofeng, Hong, dan Lisan Yang saat ini planetnya sedang diambang kemusnaan Dengan kata lain Walaupun mereka harus gagal nantinya Tapi setidaknya ketiga pejuang tersebut telah memastikan diri menjadi anggota aliansi tentara bayaran virtual Di sisi lain, sebelum menuju alam semesta Lofeng menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan kepada keluarganya Singkatnya, mendengar Lisan mengeluhkan biaya pengeluaran demi satu regen evolusi keturunan dan meningkatkan pesawat mereka ke tingkat C-9 Seketika membuat Hong beranggapan Aliansi tentara bayaran virtual memanglah secara sengaja mengutus pejuang domain master untuk membujuk mereka bergabung Namun pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menjadi anggota eksternal Sehingga nominal harga yang dikeluarkan masihlah sangat wajar Tidak hanya itu Di momen ini juga Lisan mengungkapkan sebuah fakta menarik Dimana hanya Hong saja yang mendapatkan sambutan hangat dari Ji Xing Dengan alasan ini, dia ingin mengajaknya duel satu lawan satu Waduh, gak bahaya tah Bersamaan dengan hal ini Baba Tak lantas meminta mereka untuk melihat ujian aliansi pasukan bayaran alam semesta Selain petua ngalangan ini sangatlah sesuai Presentasi keselamatan juga berada di 10% Meski pada awalnya Lisan bersama Lofang sempat menyesali keputusan tersebut Akan tetapi dikarenakan hanya ini satu-satunya jalan Hong lantas menegaskan selama mereka bisa menjadi lebih kuat Maka ujian tersebut tidaklah akan pernah menjadi ancaman Beberapa saat kemudian di markas besar Sebelum menerima Regen Evolusi Robot virtual mencoba untuk melihat data identitas diri ketiga pejuang bumi Setelah mengonfirmasi hal itu Dia lantas menyerahkan ketiga Regen Evolusi keturunan Sesuai dengan perjanjian aliansi tentara bayaran Setelah berada di ruangan khusus Babata langsung menjelaskan cara menggunakan Regen Evolusi Dimana Lofang haruslah mengonsumsinya seperti minum obat Dan harus menahan sedikit rasa sakit ketika obatnya sedang bereaksi Walaupun di awal proses Lofang terlihat mencurit kesakitan Akibat efek Regen Evolusi keturunan Namun pada akhirnya Meridian di seluruh tubuhnya Tiba-tiba bereaksi layaknya seperti ingin menerobos ke level selanjutnya Nah dikarenakan setiap sel di tubuh Lofang sedang menyerap energi kehidupan Dan tidaklah boleh bersantai-santai Babata lantas menyarankan Abang Chaudet untuk segera menggunakan kristal muya Supaya sel di tubuhnya bisa menyerap energi kehidupan semaksimal mungkin Merasa saran ini memanglah benar Lofang segera memulai prosesnya Serta meminta Babata untuk memberitahu hal ini kepada Hong bersama Lisan Alhasil dalam waktu yang cukup singkat Selain kekuatan fisik Abang Chaudet meningkat hingga level stellar tingkat 8 Kekuatan mentalnya juga menerobos ke level stellar tingkat 2 Bahkan mampu mengendalikan seluruh benda di area sekitar Singkat cerita Melihat pencapaian ketiga pejuang bumi telah menerobos ke level selanjutnya Babata menegaskan bahwa peningkatan dari efek regen evolusi hanyalah permulan saja Oleh sebab itu dikarenakan tubuh mereka sudah berevolusi Babata memberikan saran kepada Hong, Lisan, dan Lofang Untuk kedepannya mereka haruslah mempercepat latihan Sehingga Hong bersama Lisan memiliki keyakinan untuk segera mendaftarkan diri Mengikuti ujian pasukan bayaran alam semesta Babata melanjutkan Ujian magang pasukan alam semesta terbagi menjadi tiga bintang Hanya dengan melewati ujian Maka mereka barulah bisa menantang peserta lain Bahkan klien besar seperti No Lanshan sekalipun Tidaklah pernah berani menantang pasukan alam semesta Selama Lofang Hong dan Lisan resmi menjadi anggota Singkatnya Babata kembali menjelaskan beberapa hal mengenai ujian anggota magang Yang dilaksanakan di dunia level World Master Meski area ujian tersebut hanyalah sebuah wilayah kecil Akan tetapi alasan kenapa bisa mendapatkan sebutan tersebut Karena mereka memiliki kemampuan membuka dunia kecil di alam semesta Ucapan barusan lantas menarik perhatian Lofang Serta beranggapan jika dia bisa menerobos ke level World Master Maka besar kemungkinan tubuh monster emas miliknya akan mencapai level yang sama Belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh Babata langsung melanjutkan ucapannya Selain area World Master terdapat tingkat bahaya yang lebih tinggi Para peserta diizinkan saling baku hantam Meski perkataan ini membuat Hong terlihat khawatir Namun Babata ternyata sudah mempersiapkan Aogo bersama Tia Nanhei Untuk menjadi rekan mereka selama mengikuti ujian tersebut Merasa persiapan yang dilakukan Babata memanglah sesuai dengan kebutuhan tim Lofang lantas memperingatkan kedua budak ini Agar tidak lagi memanggilnya sebagai tuan Pasalnya mereka saat ini telah resmi menjadi anggota tim Dikan akan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan Serta Lofang juga haruslah segera mendaftarkan timnya Maka Babata akan langsung mengarahkan mereka menuju lokasi ujian di wilayah Planet Azur Beberapa saat kemudian setelah memindai identitas tim Lofang Salah satu petugas lantas membawa mereka ke pusat ujian Selain ada vila penginapan, ruangan ujian domain guntur dibuat oleh pejuang level worldmaster Bernama Leiting Di tengah perjalanan, Babata yang tanpa sengaja melihat empat organisasi besar kerajaan Black Dragon Mountain Langsung menjelaskan kepada Lofang Dimana aliansi tersebut terdiri dari Gunung Tiga Kapak Gedung Harimau Putih, Asosiasi Awan Hitam, dan Kota Naga Utara Bahkan menurutnya aliansi Nolansan masihlah jauh dibandingkan dari keempat organisasi tersebut Sesampainya di depan portal ujian Salah satu petugas memberikan beberapa aturan Dimana tim Lofang haruslah mendapatkan tiga batu angin bertanduk Kemudian menyerahkan kepada staff yang berjaga di area pintu luar Jika berhasil menyelesaikan ujian tersebut Maka akan mendapatkan hak magang pasukan bayaran alam semesta Merasa penjelasan ini sudah cukup Petugas ini meminta Lofang Hong Lisan untuk masuk portal ujian Singkatnya, melihat Lofang kebingungan karena merasakan area ujian jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan Babata langsung menjelaskan Hal itu disebabkan adanya gravitasi sekitar 3.900 kali lipat dari bumi Pasalnya tempat ini dibuat oleh pejuang master level world dengan sumber energi alam semesta Bahkan sebagian dari tanah, kerikil, batu, dan lainnya yang berada di area dunia tersebut Dipengaruhi oleh salah satu benda yang disebut kristal alam semesta Bahkan kristal tersebut memiliki harga jual yang sangat mahal Dan kemungkinan besar area ini dipenuhi banyak sekali kristal alam semesta Meski pada awalnya Lisan berniat untuk mengambil sedikit benda itu sehingga bisa memperkaya diri Akan tetapi, belum sempat melanjutkan rencana ini Mereka tiba-tiba dikejutkan oleh badai pasir kematian yang mendekat ke arahnya Oleh sebab itu, Lofang dengan cepat memerintahkan timnya untuk segera melarikan diri Menurut analisa deteksi mental yang dilepaskan Lofang sebelumnya Badai pasir kematian adalah salah satu dari tiga bahaya di area guntur Terlebih lagi kemunculannya sangatlah random Serta tidak akan pernah membiarkan satu orang pun yang bisa berlindung di balik ancaman tersebut Dan tiba-tiba Pasca kejadian barusan dan berhasil selamat dari badai pasir kematian Babata mengatakan Kalau mereka berada di wilayah perbatasan pegunungan Deschenrop Sedangkan 1,6 km di depan adalah Danau Iblis Bulan Merupakan salah satu dari tujuan mereka datang ke lokasi ini Pasalnya badak besi berculah hidup di sekitaran wilayah tersebut Setelah mendengarkan informasi barusan Lofang memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu Kesokan harinya Sebelum memulai rencana mereka Lofang mengatakan Menurut informasi yang dia dapatkan dari para monster yang hidup di area Danau Iblis Bulan Mereka semua adalah monster kuat Meski kecerdasan mereka sangatlah rendah Akan tetapi kekuatan monster itu jauh dibandingkan dengan timnya Oleh sebab itu Lofang meminta seluruh anggota untuk selalu waspada ketika menghadapi badak berculah satu Setelah mengamati pergerakan monster badak Serta alat kecerdasan Lisan Menampilkan kekuatan monster tersebut berada di level Stellar tingkat 9 Lantas membuatnya sedikit panik Pasalnya dengan kekuatan mereka berlima Pastilah akan sulit untuk menghadapinya Lofang menegaskan mereka tidaklah perlu melawan Dimana alat deteksinya merasakan jika ada salah satu tim kuat sedang mendekat ke area ini Untuk mengambil tanduk berculah Oleh sebab itu Lofang bertujuan untuk memanfaatkan kesempatan ini Sementara itu Dikanakan tim ini tidaklah memiliki banyak waktu untuk menuju area berikutnya Ketua pemimpin lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk segera membunuh badak berculah satu Menyaksikan pertarungan itu jelas mengejutkan Lofang Selain kelompok tersebut berani menyerang sang monster secara terang-terangan Kekuatan yang ditunjukkan mereka juga sangatlah kuat Babata mengatakan armor yang mereka gunakan berasal dari kerajaan Black Dragon Mountain Sedangkan gadis pemimpin itu merupakan tuan putri garis keturunan klan manusia naga Tidak bersenang lama Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya Serta mengetahui jika ketua badak berculah akan segera tiba di area ini Wanita tersebut lantas memerintahkan seluruh rekannya agar meninggalkan lokasi tersebut Pasca kepergian tim kerajaan Black Dragon Mountain Meski badak berculah satu adalah target utama Namun Lofang beranggapan jika tindakan mereka sangatlah berebihan Serta mereka juga menyisakan beberapa tanduk Sehingga Lofang segera menyimpan benda tersebut di cincin penyimpanan miliknya Di waktu bersamaan Babata terlihat memberitahu Lofang jika ada klan Nakamon sedang menuju karanya Serta memiliki tujuan untuk menjara hasil buruan tim Lofang Demi menghindari hal yang tidak diinginkan Abang Codet meminta rekan-rekannya untuk secepat mungkin meninggalkan area danau Tepat di momen aksi melarikan diri Tanpa terduga beberapa anggota klan Nakamon Sudah berada dalam cangkauan beberapa kilometer Bahkan sempat terjadi aduk pukul antara kedua pihak Di tengah situasi menegangkan ini Babata menjelaskan Klan Nakamon adalah klan terkuat dari ratusan juta manusia Terkenal sangat gemar melakukan baku hantam Oleh sebab itu Babata menyarankan Abang Codet agar selalu berhati-hati dalam hal mengambil tindakan untuk menghadapi kelompok tersebut Sementara itu Pemimpin klan Nakamon yang bernama Kiwuyu dengan sombong menegaskan Jika tim Lofeng tidak menyerahkan tanduk cula satu Maka aliansi gedung harimau putihnya tidak akan segan-segan membunuhnya Dikarakan tidak ingin menyinggung aliansi harimau putih Serta dia juga tidak memiliki pilihan lain Lofeng pada akhirnya hanya memberikan satu tanduk badak bercula Meski tindakan barusan sempat memancing kemarin Kiwuyu Dan meminta Lofeng untuk menyerahkan semua barang miliknya Akan tetapi jagoan kalian tidaklah gentar sedikitpun Bahkan menegaskan kalau lo mau ambil sendiri Gitu katanya guys Sebelum memulai aksi baku pukul Lofeng terlihat menggunakan teknik kedap suara Dan memerintahkan rekan-rekannya untuk menjalankan rencana kedua Yaitu bertarung sampai darah titik penghabisan Serta melepaskan teknik domain milik Hong bersama Lisan Agar menahan kelompok tersebut Walaupun Kiwuyu kembali menyombongkan diri Kalau domain itu tidaklah mungkin bisa melawan anggotanya Yang berada di level Stellar tingkat atas Akan tetapi Lofeng langsung membungkam ucapan barusan Dengan mengombinasikan senjata tembaga merah bersama kekuatan mental Augou Dan tiba-tiba Pasca kejadian ini Menyadari jika tembaga merah sangatlah berguna bagi Augou Yang merupakan master mental level Stellar tingkat 9 Maka dia memintanya untuk menyimpan barang tersebut Sementara waktu selama ujian Dikarenakan masalah ini sudah teratasi Serta mereka juga tidaklah memiliki banyak waktu Tim Lofeng memutuskan untuk mencari batu Hornet Wine di wilayah Angin Guntur Dan berjarak 3000 km dari lokasi mereka saat ini Sementara itu Kiwuyu yang memantuk kepergian anggota Lofeng Terlihat kesal jika bukan karena kesombongannya Kemungkinan anggotanya tidaklah mungkin tewas dalam kondisi mengenaskan Oleh sebab itu dia bertekad untuk menuntut balas dendam di masa depan Beberapa saat kemudian Berkat bantuan alat deteksi babata Tim Lofeng berhasil menghindari area kelompok monster gahar Dan kemungkinan besar akan segera tiba di wilayah Angin Guntur dalam waktu satu hari Namun siapa sangka di tengah percakapan ini Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan monster tanduk bercula satu Menghadapi kepungan para monster yang terus-menerus berdatangan dari segala arah Seketika memaksa anggota Lofeng bersiap-siap melakukan pertarungan besar Bahkan Hong langsung melepaskan domain miliknya Untuk membatasi pergerakan badak bercula satu Tepat di momen krisis Meski pada awalnya Lisan memiliki ide untuk menggunakan jalur udara Namun babata meminta mereka agar tidak melakukannya Pasalnya tindakan tersebut besar kemungkinan akan membuat posisi anggota tim Lofeng terekspos oleh monster lainnya Mendengarkan ucapan barusan Lofeng pada akhirnya secara nekat langsung memerintahkan semua anggota Untuk mengikutinya menerobot masuk dinding badak bercula satu Mengandalkan senjata spiritual miliknya Merasa usahanya ini tidaklah membuahkan hasil Abang Choudet dengan pintar memanggil penjaga Silver Stream Untuk melindungi mereka serta memerintahkan kedua penjaga Agar membuat jalur evakuasi sesuai dengan instruksinya Singkat cerita Meski pada awalnya Lisan beranggapan kalau mereka sudah berada di lokasi yang aman Akan tetapi Lofeng memintanya untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata keramat barusan Pasalnya setiap kali mengatakan hal ini Pastilah akan terjadi sesuatu kepada timnya Nah ternyata serangan yang baru saja berhasil menekan Lisan hingga membuatnya tidak berdaya Berasal dari elang guntur Selain tubuhnya dipenuhi oleh guntur Kekuatan elang tersebut sangatlah di luar nurul Oleh sebab itu demi menyelesaikan masalah ini Lofeng lantas memerintahkan Augu untuk melindungi Lisan Sementara dirinya bersama Hong dan Tia Nan Hei akan menghadapi elang guntur Widi widi Gimana guys? Pendapat kalian tentang alur cerita swole star episode 109 dan 110 kali ini Epic parah ya kan? Tapi sayang lagi momen seru-seru ngelawan tubuh elang guntur malah udahan Lalu yang jadi pertanyaan Mimin Bagaimana cara Lofeng menghadapi elang guntur yang katanya kelewat overpower? Coba yang udah baca novelnya bisa kali cara-cara di kolom komentar Oke lah mungkin segitu dulu untuk membahasan alur cerita kali ini Buat kalian yang masih setia nunggu update-an terbaru dongguannya Langsung aja klik subscribe channel Mimin semuanya Dan nyalain juga tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan update-an video-video menarik lainnya Disini Frank pamit Sampai ketemu lagi di channel teman santuy And bye Bye I don't slack, don't lose, learn your lesson yet When I get to choose what I do, I'm like a weapon now I'm not sharp, it's man even got hard I'm ready to change, scars to envy to win large and plenty I like to play fast, never change back Calling, calling, out on payback Cause I'm great at that, oh You cannot save me Cause I don't mean saving It's everything I've been chasing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!